Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Tamlika ada lagi pertanyaan menarik dan selalu selalu ditanyakan video konten youtube saya terhapus kawan-kawan menghapus video youtube lalu setelah kawan-kawan menghapusnya kawan-kawan ingin mengembalikan konten youtube tersebut yang kawan-kawan hapus apa jawaban dari youtube jawabannya kita dapat di artikel yang ini nih kawan-kawan bisa lihat di bagian bawah sini tertulis menghapus video sendiri anda dapat menghapus setiap video yang anda upload yang di upload dari akun google anda jika anda menghapus suatu video video tersebut akan terhapus permanen anda tidak dapat memulihkannya melalui youtube disini sudah tertulis lalu ketika kita ingin menghapus video tersebut sebenarnya muncul tulisan disini menghapus konten dari youtube bersifat permanen dan tidak dapat diurungkan atau dibatalkan kalian kali saja kawan-kawan tidak percaya kawan-kawan coba saja sendiri buka youtube studio ini sudah saya buka yt studio aplikasi yt studio di hp ini hp guys misal video yang ini yang baru saya upload 5 jam yang lalu lihat saya hapus tertulis jelas muncul pop-up seperti ini menghapus konten dari youtube bersifat permanen dan tidak dapat diurungkan dulu ketika kita menghapus dari youtube studio yang di hp yang di hp tidak muncul tulisan ini tidak muncul namun waktu summit yang di singapura kalau tidak salah kami pepe mengajukan semacam feedback kali saja bisa dimunculkan tulisan tersebut akibat banyak banget yang bertanya di komunitas pencet hapus video lalu mau videonya kembali mungkin bisa dimunculkan pop-up dulu hanya muncul di youtube studio browser nah tapi alhamdulillah sekarang sudah muncul jadi kawan-kawan ketika memencet hapus yang tadi yang ini dipencet disini lalu klik hapus tidak langsung terhapus tapi muncul ini dulu jadi minimal kawan-kawan baca ini permanent kagak bisa balik kembali kalau kawan-kawan udah menghapusnya disini di artikel juga tertulis jika kawan-kawan mau menonton kembali video tersebut di masa depan pastikan telah menyimpan cadangannya udah kagak bisa balik lagi oke kurang rendah minyaman dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mentep